Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi Faddola bani adama bil ilmi Wal amal ala jami'il alam Nusalli wa nusallimu ala sayyidil arabi wal ajam Sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi alladhinahum bararatul kiram Il iktifa wal iktisor amabadu Ulama'anal a'iza wal ajila' Wa jenabel mufakhumin Para masyayikh Para alim, para kiai Terutama kagembeliau pengasuh pondok pesantren Riyadotut Tolabah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jamjuri Dalah keluarga besar pondok pesantren Para kiai Sangat katah Engkangrawuh Wonten Ketua LDNU Kiai Haji Mahrus Ali Wonten Sekretaris PCNU Kiai Haji Taufik Wonten Kiai Ismail Sahal Ugi Kiai Kiai Lintu Engkang Mboten Saget Nyebut satu persatu Mboten Ngirangi Penghormatan Kulo Kagem beliaunya Terutama Engkang Kulo Panjenengan Tengguh-Tengguh Insyaallah masih di perjalanan Habib Muhammad bin Muhammad Asgaf Dari Pasuruan Dari Pemerintahan Forkopimca Bapak Jamet Mojoanyar Beserta Bapak Kepala Desa Jabon Para Asatid wal Asatidah Para alumni Pondok Pesantren Riyadatut Tolabah Wali Santri Hadirin Suduwa Yagimawon Engkang Sangat-Sangat Kalo Hurmati Syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Senantiasa kita aturakan Conten Conten Gersora dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Ugi Salam Ibn Allah Mugi katur kaun ratios dunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qualities Hadirin para rawuh atas nama pengurus tabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojogerto memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan haflatut tasyakur pondok pesantren Riyadlatul Tolabah. Sebab Ingkang Dipunwastani NU adalah pondok-pondok pesantren, ini ku NU kecil. Jadi pondok-pondok itu terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama ini berawal dari rangkaian-rangkaian pondok Singwonten Indonesia. Maka tidak akan bisa dibisahkan antara NU dengan pondok pesantren. NU ke pondok pesantren, pondok pesantren ke NU. Hadirin para rawuh, ingkang sangat kalau hormati kalau dipesan kalian, yaizam jendengan makin keoleh mudun-mudun. Selama Habib Muhammad bin Muhammad Asgaf Baden, rawuh. Nampun rawuh, panjeningan bareng-bareng ngomong hub. Nampun rawuh, misalkan kaya dihub-hub. Nampun rawuh, hadirin para rawuh. Dengan multi pengaruh yang luar biasa di zaman sekarang. Niki kulok kali panjin dengan duwe anak kok gelem ngaji. Niki pun luar biasa. Sebab nopo, satu-satunya jalan. Supadus kulok kali panjin dengan makin selamat Wonten hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang amanat ingkang arupi anak. Satu-satunya anak niku kudu nga. Anak wongi tak gai kikak nyawet di. Halo? Wongkulom pun menganggap loh. Wongbeten panjin dengan sambu jingungnya gak kuat sih. Saya tak ulangi, tak ulangi. Jadi supadus wongtu wongbinjing niki selamat atas pertanggung jawaban. Wonten ngersani pun Allah tentang amanat anak. Anak kulok kali panjin dengan kudu nga. Ngunuai laran dikongkon. Hadirin para rawuh. Biyen Zaman ciliankulo Niku mboten sepiro Ono pengaruh Gareng enten hapi TV niku Sak deso Ono sing duwe situk tok Pengaruh Belum begitu kompleks Seperti sekarang Ngu teman mawan wongtu wombien Termasuk wongtu wokulokale panjin dengan Niki oleh ngeriadoi anak ini niki luar biasa. Poso senen gemis Wongtu wombien sergeb Nek kapan watone anak ini dipasani Nek dalut tahajud nyewon dateng Allah Kang gusopo ngeriadoi anak-anak ini. Alhamdulillah Dada ini anak Koyok kulo kali panjin dengan Singjek gelem ibadah Singjek gelem ngaji Jika dosnya teniki Niki barokai Tetesan Riyadoy Bapak ibu kulo jenengan Betul Betul Oke Padahal nguyen Pengaruh bantuan Tapi sepintan Sing duwe tv Sak deso niku Mek setunggal Ngoten niku disetel niki Mari isak Baru disetel Konjeningan niku Lotase alit Mesti manggone Gini Ngarep dewi Oba disetel niku Kulo waos Saya baca Tulisan ten genet TV niku Turi Padahal Baton turi niku TVRI Hadirin Begitu Kulo kali panjin Dengan Riyadoy Wong tua Kulo panjin Dengan Wong tua Kulo panjin Dengan Bien Didik Mangane Didik Turuni Kanggul Lapo Ngriyadoy Anak Anak Soleh Soleh Solihah Tapi Teko Wong tua Sak Manggin Wong tua Mbien Didik Mangane Didik Turuni Wong tua Sak niki Didik Didik Mangan Didik Didik Odo Niki Kan pun Kebalik Nek Dien Gak Tape Ono Pengaruh Wong tua Ngriyadoy Anak Nekin Tentean Sak niki Ong Pengaruh Komplek Pengaruhnya Wong tua Ngriyadoy Anak Terus Bagaimana Nasibi Anak Kulokale Panjiningan Dan Niki Hadirin Baru Rau Mangane Jalan Satu Satunya Supatus Anak Kulokale Panjiningan Niki Selamat Isok Besok Tengkini Akhirat Niki Saket Nuntun Kulokale Panjiningan Melepet Dateng Suargane Allah subhanahu wa ta'ala Jalan Satu-satunya Pondok No Belen Tengkini Pondok Riyadotut Tolaba Ben ngaji Halo Halo Salih Allah Muhammad Ima Ponduki Tereng Niki Pokkanya Ponduki Bareng Ngomong Hup Hadirin Parorau Akan Tetapi Boten Cukup Anak Niku Mung Digongkon Ngaji Tapi Anak Niki Dengajak Noglem Ngaji Nikim Pun Luar Biasa Tengkini ayakuna waladuhu solihan aw solihatan falahu arba'u khisalin oh oh jadi balik ini juga dalam langutan gini kapan sing nimbali ini kutonggoni ini kalau sing nimbali kiai bu mulai enak ini sama saldi ala muhammad pun paham bu pun paham oke keren tiar teknologi manutai sabani uang iku aroda ngarepakan sopaman ayakuna ingyenta ono sopawaladuhu ana iman ono iku solihan aw soliha tandati anak sing soleh utawa soliha falahu mongko iku wajib keduniman arba'u khisalin utawi ngelakoni petang berkoro niki mongko mongko mawan sakmarini petang berkoro niki kulu aturakan terus habib muhammad niki indang rawu sebab bahane cupet ombo tentikan dahni kok ya Allah Allah mas'ali Allah Muhammad ini mongko mongko keterangan kulu niki mongko sakit kulu panjeninan laksana akan yang sehingga putra putri kulu panjeninan betul-betul dipun anugerai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu nifangfaat jadi anak sing soleh soliha bahasani soleh soliha ikut nek coroni jawa jadi anak sing pokro turtayo kadang-kadang banyak anak gak pokro berarti gak soleh hadirin para rawu sope wongi kepingin dui anak sing soleh soliha mongko wong tua wajib ngelakoni petang berkoro barang siapa yang ingin anaknya soleh soliha maka orang tua harus menjalankan empat perkara maulaya soli lim da iman nomor siji didu'a liten orang tua kudu kuat dongone dateng anak kudu sergeb istiqomal dongano anak sebab nek kapan ono orang tua kok mboten purun dongano anak maka maka seperti layang yang putus dari benangnya halo tak ulangi tak ulangi kok ono wong tua mboten purun nyambung dong dateng anak boten istiqomal dongano dateng anak maka ibarat layang layang yang putus dari benangnya kalau sudah layang layang putus dari benangnya maka kemana angin membawa layang layang itu pergi ini kukambaran nenek kapan bong tua mboten nyambung dungo dateng anak anak maka nomor siji kapan kala kali banjir dengan kepingin duyanak sing soleh solikhak duyanak sing tayo tur pokro maka orang tua kudu sergeb istiqom mak dong no nah solih Allah Muhammad ya Allah doa maul walid li walad dihi kadu ain nabi li um mati tungone wong tua nang goni anak iku mandine koyok tungone nabi dateng um mat um mati ini jangan dikai ngom bida ini kulolunggu koyok ngetan ini ileng zaman sunat kulo nih lawas salih Allah abad jadi dongone wong tua ten gini anak mandine ijab baik nikup podo karud dongone nabi dateng um mati mangkanya nyonse hulok kali panjeningan sebagai wong tua wistah ayuk sing istiqom dong anak pak pak istiqom ini abad napa enteng abad napa enteng gue mesti ini kapan enteng ini istirahat oke itu gak oke lah nek kapan kulo kali panjeningan nurut resep pembah kiai akhiat halimi wong tuwo iki ojo sampe gak memberikan hadiah fateha nyambung fateha dateng anak sebab madure kanjening nabi al-fatih hatu lima kuri atlah fateha itu besar manfaatnya untuk dibaca apa saja terutama nga anak al-fatih hatu nurut fateha niku cahaya ketika kulopan jeningan sejak no fateha dateng anak e niku podok karu kulopan jeningan nyentrong sentolop atini anak kolowau ono e anak niki ngelakoni sesuatu yang tidak gak pokro ono e anak sampe nyabu ono e anak sampe mendem niki kulo yakin kakul yakin wong tuwone gak dong wong tuwone gak matih kulo yakin kakul yakin ketika wong tuwone tiap hari memberikan hadiyak dateng anak-anak fateha niku podok karu panjeningan nyentolopi ngekei sinar ngekei cahaya ten gini hatini anak niki pak tapi yang bintan ya idealnya sing paling api anak si jeniki difatekai bintu sebab pitu niku songko aksaro jowo pitu niku pitu lungan pitu niku pitu du salli ala muhammad lama salli ala muhammad kimuki putra putri kulopan jeningan sing nimbo ilmu dan kene pondok riad tut talapah kamu kutikai ilmu ilmu sing maslaha ilmu sing barokah ilmu sing manfaat amin amin anak si jt difatekai bintu yakin akul yakin selama kulokale panjeningan istiqomah anak edifatekai tiap hari anak edifatekai tiap hari yakin anak kulopan jeningan melakune nikitan geni jalan-jalan yang diridui oleh Allah gak bakalan ngelakoni maksiat gak bakalan mendem gak bakalan ngumpi pirtus saldi ala muhammad loma saldi ala muhammad ini dipatekai itu ngosin paling api ini dipatekai ini nopo malih hadirin baro rawu kene lari sak mangkin kulokale panjeningan sebagai wawntu waw nikki jangan banyak banyak ngekei mituturi dateng anak cukup itu turniku nganggi fatihah nikana isopo nikki hehehe 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 ya Allah oke loma saldi ala muhammad oke 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 gimana oke mau dalem saya gimana oke 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 ya Allah jadi kulokale panjeningan nojo lepas batun matahai kaya naik dipatai kaya naik kulok panjeningan matahai anak ini podok karo atini anak kulok panjeningan tiki cahaya zaman zaman sekarang maturipun gusmi guru kulok ngak gurunya ya izam nuturi anak nuturi bojo jangan banyak kata-kata wah anak kok isu dituturi sore dituturi pendino isu dituturi sore dituturi kulok yakin kakul yakin anak panjeningan gak kerasan ngomah betul ibu bapak sisuk nuturi jangan turun nuturi gak kerasan ngomah maka orang tua sekarang niki mpun sampai nuturi anak niki dengan banyak kata-kata ibu ibu ngotin anak mpun adik dituturi dengan banyak kata-kata ya cukup mungkin minggu sekali atau gimana monggo tapi panjeningan gede akan fatihai mungkin dengan getaran sinarnya fatihai yang menyentuh dateng hati nih anak kulok panjeningan maka dengan sendirinya dituntun kalian cahaya ini fatihai anak nikita dini anak sing nurut anak sing taat dateng wong tuwoni ngomong sak ngomong dipercaya kali anak salya Allah Muhammad oh oh enggak konjini wong tuwoni tiga oleh muring muring nanggone anak panjeningan nek kapan anak nakal panjeningan kok anak nyun sewu dikongon ngaji kok yoga budal ngaji sampai atini wong tuwoni mangkel dateng anak mangkele atini wong tuwoni iku ya mangkele gusti Allah ridol lo fi ridol wa suhtullahi fi suhtil wak liten mangkana saya hati-hati kapan wong wedok nikim pun jadi ibu wong wedok nikim jadi wong tua ngomong sak ngomong dan gini anak sing hati-hati sebab omong ane wong tua iku minong kodok dungok kok anak enak hal yun sewu dituturi dituturi tapi ojo sampai karo mureng mureng kok ini kena wakal ini rusak apa sele gak den jare ini anak iyon ini rupayan bu gak den komparen panceng gini anak foto kopi ini wong itu wong kadang-kadang ibu-ibu ini gak wangal jadi bidu ail waliden g nuturi anak pun ada mureng mureng al hodob minan syaitan mureng mureng ini kusong perbuatan ini syaitan pun rawu ini kapan mudu ini ini tapi ini kapan kulopan jeningan nuturi gampun ada mureng 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 ini kusong perbuatannya saya setan ini nuturi dilunggu anak paman ini anak pajin dengan roh wong buatan sholat dur oke ini mulai ngotan ini pun adik langsung di senggerang apa mana di luk 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 kondina ada oke sampai nadus disik sampai nadus di kondahara samar ini dahar terus dilunggu nak ilengku mau sampean budal dulin ini gurung sholat luhur lasa ini asar pun sholat luhur nopo deren bayan nak lari ini makin pedi dengan sendirinya sebab nopo nuturi panjin ini nopo adik mureng tapi kapan panjin nuturi ini kalau mureng padahal mureng mureng ini tokoh saya saya tak anak boleh meliri enggak sebab orang tua ini nuturi ini kalau mureng padahal mureng ini saya perbuatan saya orang tua nuturi anak kalau mureng mureng berhati yang nuturi panjin kan dewek salih Allah Muhammad Allah salih Allah Muhammad itu ail wali di 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 Hai jenis yun saya ngaji kali disugui ngombin itu juga pantas masuk isok kalau ngaji karo ngombin Hai ngebut sakit nih maka nih kengin mawon janit Hai diterus saken Geh keren teko Khabib Bapak Sar makin naik kapanpun dukit ikan dan ini gitu pun di ngajin ini kau Hai Nen Oh setan kayakpun setan Allah mazali Allah mahammadu ini kapan panceng panceng dengan boten kiyap mati kai anak si jibing itu sakit dipun korting sakit mempunceng ibu-ibu itu kangenyang nge asalkan ganjil gak kuat anak si jibing itu nge anak si jibing limo Hai kasih boten kiyat mali yuk anak si jibing teluk batikai gak kuat mana yuk anak si jib di batikai si jib gak kuat mana yuk anak limo di batikai bing si jib anakku logang salya Allah al-fatihah carini malaikat kok meditkan Allah mazali Allah mahammadu sing penting kanjil kanjil dengan batikai sebab zamannya sudah seperti ini pengaruh pen luar biasa yunsew guloni kita si ngajitin gini lapas 2b mojogerto penghuni lapas sekarang adalah seribu lebih padahal kapasitas adalah 350 operlut pak penjara operlut penghuni 20% dari narapidana yang ada di lapas niku kasus narkoba dan rata-rata sing kena narkoba niki lari-lari si tenggeri bangku sekolah SMK SMP mahasiswa kata melebih penjara keranten narkoba kalau ini kulo kepanggih kalian kasat narkoba kulo matur dateng pak kasat pak kasat mojogerto ini tingkat peredaran narkoba dan penggunaan narkoba ini peringkat berapa sejawa timur mojogerto menempati ranking kelima Alhamdulillah narkoba Alhamdulillah ini nih lho pak makanya nyongsewa ayo anak niki dipageri kalian nure fateha anak niki ayo dipageri dengan cahayanya fateha hati nih ayo dipadangi karuan fateha Insyaallah Nek kapan kulo kali banjin dengan istiqomah Mari subuh tifatai Mari maghrib tifatai Yakin, insya Allah Yakin, kakul yakin Anakku lho kali panjin dengan boton bakalan Ngelakoni, sing boton genang-genang Niki Ya Allah Sing nomor kali Nek kapan Kulho kali panjin dengan Ono opo kok rame Nama Kelebonan kodok Sing nomor kali Nek kapan kulho kali Panjin dengan kepingin Dia nak sing soleh-soleh Sarat Sing nomor lho Bikutin halalin Keono rizki Keono sangu Keono panganan Panganan sing halal Mpun sampe Anak Bujo Niki Diingoni Karu Barang Sing harom Mpun sampe Welgedual Welgedual Pokoan kolu kuntal Bu asfal Bu koral Bu bantal Bu ungkal Bu kadal Pokoan kolu Kuntal Mpun sampe Sebab bahaya Dan sangat bahaya Ketika kulho kali panjin dengan Ngegei rizki Ngegei daharan Dateng anak Ngegei rizki Ngegei rizki Ngegei panganan sing harom Sebab Nopo Makanan yang haram Yurisukos Watal kolbi Garak No Atau Seati Ngegei 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 Anak Ngegei panganan sing haram Iwu Untuk Menerima Pitutur Iwu Untuk Menerima Ilmu Ngege Ngege Apa Kok Iwu Sebab Panganan Ngege Haram Makan Sarat Yang kedua Nge Kapan kulho kali Panjin dengan Kepingin Due Anak Sing Soleh Soleh Kha Bikudin Khalalin Ke Ono Biku Watan Ke Ono Rizki Ke Ono Daharan Sing Halal Mpun Sampai Barang Sing Haram Sing Di Ngok Nodateng Anak Salih Allah Muhammad Allah Allah Muhammad Allah Dunga Akan Sing Rawuh Wap Panjang Umur Sing Barakah Kaparingan Sehat Wal Afiat Yugani Didadek Anak Anak Sing Soleh Soleh Sing Nomar Telu Bekurang Sidi Nang Mari Sing Nomar Telu Sarat Kapan Wong Tua Kepingin Due Anak Sing Soleh Soleh Birif Khin Soleh Delek No Konco Sing Api Api Tempun Di Konco Sing Api Api Boten Nenten Malik Teng Gen Madrasah Teng Gen Pondok Pesantren Inilah Teman-teman Yang Baik Sebab Menurut Pakar Pengaruh Karakter Anak Niki 60% Anak Niki Dipengaruhi Oleh Lingkungan 20% Dipengaruhi Oleh rumah Tangga Dan 20% Dipengaruhi Oleh Sekolah Nenek Empun Lingkungan Niki Bejat Maka Jangan Sampai Kulokale Panjir Dengan Niki Anak Katut Konconi Anak Katut Lingkungan Sing Akhir Dati Bejat Mak Maka Sing Nomor Telu Wong Tua Nek Kapan Kepingin Anak Dati Anak Sing Soleh Soleh Sing Terakhir Nang Tak Mudun Sing Terakhir Sarat Kapan Kepingin Dui Anak Sing Soleh 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 Ilmune Mangfaat Maslah Barokah Bisako Ilwaliden Sin Nomor Bapat Kulopan Jeningan Sebagai Wali Santri Niki Niki Mpun Sampai Nitip Nodok Anak Eten Gini Bondok Dititip Nodok Konkong Ngaji Tapi Wali Wali Niki Medit Sarat Pajin Ngan Nek Kapan Anak Eke Pingin Dui Ilmu Sim Mangfaat Kudu Budu Kudu Tuh Loh 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 Mandatang Kia ini Loh Mandatang Guru ini Kalo tak seiling pak Waktual kalo ngaji turutan Bian turutan Kalo asli berat Kalo ngawas Al-Quran ini dipen wucal Kalian bunyai tauilah Istri ini pun Ya Arif Hasan berat Kalo ini Kapan ngaji, kapan ngepasi Wang tua ini panen Bo panen jagung Bo panen kacang Ini mesti Bapak ibu kulor ini Gawani Ini ngkuk Kek nobunyaimu Ibu kulor Ini kapan jadul Arif Hasan Di amplopi Ini ngkuk salam No gurumu Lu ngerti nih pak Makanya Bisa kok ilwaliden Lomani wang tua Datang guru-guru ini anak Nikin datu saken Anak-anak Kelo panjen dengan Bikantu Ilmu yang manfaat Masyarakat Barokat Tapi ngek kapan Wang tua ini ngepasi Mawat Mawat Kawan ini nyaut Ngek kapan wang tua ini mawat 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 Ngek Karu Dia ini ngek mawadit Karu guru ini madit Ngek Walaupun tuh anaknya panjen dengan Ngek cerdas Tapi ngek cerdas Tapi ngek cerdas Ilmu yang dikek no Ngek ini anak Kelo panjen dengan Ngek ibu Dari ilmu yang barokat Ngek Sing jawa Datang kia ini Sing jawa Datang guru ngajini Walaupun tuh wis Tiap bulan Ngek enten sahriya Huk Huk Kapan panjen dengan Kok ngek duwe Luwian Rizki Kok ngepasi Ngedul Arisan Panjen dengan Dewak no Iki nak Gaim bayar Sariya Sing amplop iki Kek no Sohwana Nanggone kiaimu Yakin Hakul yakin Walaupun tuh anak iku Loh panjen dengan Wuru aneh Ngek boton tabe Pinter Tapi Karena Sabah biak Loh mani Wong tua datang guru Insyaallah Anak iku Loh panjen dengan Bakal duwe ni Ilmu sing Barokalan Mangfaat Ngek mawan Sing sakit Kulaturaken Dukau Mangkin Sinten sing Isi Wadah kia ini Sohale Istilah Kulau panjen dengan Dui Sarat Papat Ngek Ayo diling Ngek Kapan kepingin Dui anak sing Soleh Soleh Sik Sijin Apa Bapak Hidu Ail Waliden Kuntua kudu istiqom Mandong Nga no Anak Nomor luro Nomor luro Nomor luro Diga imangan Diga idaharan Diga iriski Sing ha Halal Nomor luro Diga iriski Diga iriski Teman Teman Yang baik Sing nomor Papat Lomani Wong Tua Dateng Guru Guru Langkia ini Anak Papat Nigi Pokokan Wong Tua Sakit Ngelampai Papat Nigi Istilah Yakin Hakul Yakin Anak Anak Kulau Panjen Dati Anak Sing Sukses Dunyo Akher Berhati Muka Muka Wafih Barokah Mangfaat Maslaka Kirang Langkung Ipun Yung Ipun Sisa Mudra Bangabudan Wallahul Muafiq Ila Kwami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Tadi Sambutan Dari Ketua PCNU Kabupaten Mojogato Disampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Bapak Lantus Doyok Sabar 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.